Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Tekno POVA 5 resmi diperkenalkan. Ponsel itu jadi model pertama dalam lini POVA 5 series yang kemungkinan besar akan disusul POVA 5 Pro. POVA 5 mengusung desain yang disebut Turbo Meka dengan garis-garis tegas ala Armor Robot. Untuk spesifikasinya, Tekno POVA 5 hadir dengan layar 6,78 inci, IPS FHD+, 120Hz, daur pocing-nya pakai SoC sejuta umat Mediatek Helio G99 dengan RAM 8GB dan Storage 128GB dan 256GB. Baterainya super besar, 6000mAh. Tapi kini sedang mendukung fast charging 45W. Kamera utamanya 50MP, sementara kamera depan 8MP dengan desain punch hole. Sayangnya, Tekno belum mengungkap berapa banderol harga ponsel tersebut. Kendati demikian, mereka mengafirmasi bahwa POVA 5 bakal hadir di pasar Asia Tenggara, Timur Tengah, dan juga Amerika Latin. POVA 5 sendiri terpantau sudah nonggol di TKADN Kemenperin sejak 3 Mei lalu. Realme dan OnePlus kabarnya tengah menggarap ponsel dengan RAM 24GB. Dua brand yang masih segrup dengan OPPO itu diketahui ingin popularkan RAM super besar pada smartphone. Lini ponsel kelas atas mereka nantinya akan punya RAM minimal 16GB. Sementara modern tingginya bakal mengusung RAM berkapasitas 24GB. OnePlus 8 2 Pro disinyalir akan jadi ponsel pertama di dunia dengan RAM 24GB. Namun, untuk perangkat realme yang bakal hadir dengan RAM sebesar itu masih misterius untuk saat ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Perlu nggak sih RAM smartphone 24GB? Sebuah app store pihak ketiga up to down baru saja memaparkan data statistik perihal pengguna Android terhitung dari awal tahun 2023 hingga Juni 2023. Dari data tersebut, ditemukan bahwa browser Google Chrome masih jadi yang paling populer dipakai dengan total 85,5%. Kemudian, brand smartphone Samsung masih jadi yang populer digunakan oleh kalangan pengguna Android dengan total sebanyak 31,51%. Menyuslu brand Xiaomi dan Huawei di posisi kedua dan ketiga. Dan cukup menarik, Android 11 masih jadi OS yang paling banyak ditemukan di perangkat Android dengan tingkat adopsi 20,89%. Kamu sendiri termasuknya mana? Setelah kemarin sudah mendapatkan kabar bahwa Threads akan segera meluncur 6 Juli 2023, aplikasi tersebut sudah bisa diunduh dan digunakan. Pengguna hanya perlu menyambungkan akun Instagram mereka di Threads dan otomatis akun akan terbuat tanpa harus melakukan registrasi akun ulang. Tampilan mirip Twitter dengan fitur yang lebih sederhana, kontrol dan setting yang mirip dengan punya Instagram, dan menariknya perunggahan pengguna bisa menulis hingga 500 karakter panjangnya. Saat ini, Threads sudah tersedia di Android dan iOS untuk beberapa negara, termasuk Indonesia. Ada spekulasi soal seri terbarunya The Sims 5. Setelah sempat diperkenalkan sebagai Project Rene beberapa waktu yang lalu, besar kemungkinan EA akan melepas The Sims 5 yang saat ini masih terus dikembangkan sebagai game free-to-play nantinya. Pemain resmi memang belum meluncur, namun indikasi inilah yang muncul dari loangan pekerjaan terbaru yang dilepas oleh Maxis di mana mereka tengah mencari seorang Head of Monetization. Deskripsi tanggung jawab jelas menuliskan The Sims 5 sebagai game free-to-enter, di mana gamer yang tertarik akan bisa mengeluarkan uang nyata ekstra untuk membeli beragam hal dalamnya. Menarik lagi, ada rencana untuk membuka pasar bagi konten-konten yang diracik oleh komunitas nantinya. Tak hanya dari Maxis sendiri, ini tentu menjadi pendekatan baru untuk franchise The Sims itu sendiri. Baik EA maupun Maxis sendiri belum berbagi banyak informasi terkait The Sims 5, termasuk soal jendela rulisnya. Bagaimana menurut Anda? Ini jenis strategi yang bisa diterima untuk seri The Sims terbaru? Jadi, gimana menurut kaum berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya! Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.